Oke, selamat pagi, good morning teman-teman semua. Welcome back to GMMUN batch ke-8, kelas ke-2. Di kelas yang hari ini kita bahas tentang position paper. Nah, teman-teman, pertama-tama terima kasih buat yang udah ngumpulin tugas. Beberapa udah ada yang ngumpulin tugas. Ada juga beberapa hari ini yang udah ngumpulin tugas, cuman belum sempat gue cek, nanti gue cek setelah kelas. Jadi, nanti yang mau ngirim sekarang atau nanti setelah kelas juga boleh. Terus, seperti biasa, yang internetnya mendukung boleh di open cam. Yang tidak mendukung tidak apa-apa, kita bahas tentang position paper. Dan juga jangan lupa untuk screenshot ya. Screenshot nanti saat kalian masuk dan juga saat kalian kelasnya mau selesai, itu sebagai bukti tanda hadir kalian yang nanti akan di-upload di formulir. Formulir kehadiran yang akan di-share sama panitia di akhir kelas. Gitu. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang mau tanya nggak tentang materi minggu lalu? Beberapa mungkin ada yang baru masuk hari ini ya. Karena minggu lalu belum bisa hadir. Jadi, kalau aku coba recap buat minggu lalu, kita tuh bahas tentang MUN 101 yang lumayan banyak sebenarnya. Teman-teman cukup cek link yang udah aku share, itu link yang udah terintegrasi ya, teman-teman. Itu udah ada kelas pertama, kelas kedua, zoom, materi, PPT, modul, contoh-contoh, dokumen, dan sebagainya. Itu bisa teman-teman cek di situ semua. Teman-teman tinggal cek di linknya, di-download, disimpan di komputer masing-masing. Untuk hari ini kita bahas position paper nih, yang menurut aku juga nggak kalah menarik sih. Karena position paper ini salah satu dokumen penting yang akan dibahas di MUN. Aku share screen untuk materi. Oke, seperti biasa, kita pahami dulu ya tentang definisi. Baru nanti kita bahas ke cabang-cabangnya nih. Kan cabangnya banyak banget nih. Tentang position paper dan juga dokumen-dokumen lainnya di MUN. Nah, hari ini kita pengen kalian tuh nanti selesai kelas, selama kurang lebih satu sengah jam, kita bisa menjawab dua pertanyaan ini. Pertama, position paper tuh apa sih yang penting. Kedua, kenapa kita perlu nulis position paper. Bear in mind kalau di MUN itu dokumennya tuh lumayan banyak. Position paper ini cuma salah satu dari tiga lah. Tiga dokumen yang perlu teman-teman tulis nantinya. Baik sebelum maupun setelah ataupun sedang sesinya selesai. Nah, untuk position paper sendiri, ini paper yang kalau aku udah nggak salah ingat ya, itu aku udah kasih keterangan dikit minggu lalu, ini paper yang dibuat masing-masing. Nanti contohnya gimana atau nanti bentuknya gimana, aku share screen juga contohnya, yang sebenarnya juga bisa teman-teman cek manual di WhatsApp group karena udah aku share. Tapi nanti di sini kita pelan-pelan bahas dari definisi dan seterusnya. Terus berikutnya, Nah, ini position paper. Paper that is prepared by the delegates before the conference. Submitted before the conference. Nah, jadi kalau aku kasih gambaran dikit ya. Position paper itu sesuai namanya, dia itu isinya posisi atau kedudukan ya. Dari siapa? Dari suatu negara. Jadi kita dihadapkan dengan suatu isu, kita dihadapkan dengan suatu isu, dan kita berargumentasi atau kita memberikan pandangan kita terhadap isu tersebut. Lagi-lagi aku pakai contoh COVID ya. Misalkan suatu negara nih, negara A. Negara A ini ngeliat COVID itu gimana sih? Dia itu setuju nggak sih kalau misalkan kita vaksin? Atau dia setuju nggak sih kalau misalkan kita ini nggak apa-apa gitu, menyelenggarakan pertandingan sepak bola, atau kita nggak apa-apa berjualan, kita mal, kita buka? Atau dia tipe negara yang ngeliat COVID itu ketat ya, dengan catatan dia itu ngeliatnya apa-apa itu harus protokol kesehatan, nggak boleh keluar rumah, kecuali buat yang pekerja, pekerjanya juga pekerjaan yang tertentu, dan seterusnya. Jadi cara pandang negara gitu ya, seakan-akan negara itu orang, dia itu akan punya cara pandangnya sendiri. Nah cara pandang ini yang teman-teman taruh di position paper ya. Ingat untuk position paper, dia ini hanya memuat pandangan negara tersebut, satu negara aja. Teman-teman nggak perlu taruh pandangan negara lain, karena ingat ini dibuat sendiri. Submitted by yourself, submitted by your country, that you represent, yang akan summarize policy dan juga stance-nya terhadap topik, suatu topik tertentu. Jadi policy plus stance, kebijakan plus kedudukan. Bedanya apa sih? Kapdur kedudukan sama kebijakan. Kalau kedudukan, itu sesimpel, iya, enggak, atau setengah-setengah, atau gimana, itu kedudukan. Kebijakan itu yang mendukung kedudukan kita. Jadi kalau misalkan kita setuju, buat kita tuh setengah-setengah gitu ya, protokol kesehatan iya, tapi ekonomi juga jalan gitu ya. Maka kebijakannya pun apapun yang mendukung itu. Contoh, kita pakai case di Indonesia, maka kebijakan untuk mendukung kedudukan Indonesia saat ini, ya seperti yang kita lihat sekarang, PPKM darurat, vaksinasi gotong royong, dan seterusnya. Ya berbagai macam program pemerintah, itulah yang kita namakan sebagai kebijakan. Dan itu yang teman-teman taruh di position paper. Kalau misalkan teman-teman dapat Indonesia, maka jelasin. Untuk saat ini, kita sedang gencar-gencarnya memperlakukan PPKM darurat. PPKM darurat tuh apa sih? Jelasin juga di situ. Dia ini pembatasan kegiatan masyarakat yang sifatnya ini sektoral. Untuk Pulau Jawa, Bali, dan beberapa kota di luar Jawa dan Bali. Itu dijelasin semuanya tuh. Ya dijelasin semuanya. Untuk mendukung kedudukan yang udah teman-teman jelasin di paragraf sebelumnya. Jadi urutannya sama. Nanti aku sekalian bahas, cuman intinya urutannya adalah kita bahas secara general dunia ini kenapa. Ingat, selalu posisikan dunia dulu. Karena kan kita di sini kan untuk komunitas internasional, organisasi internasional. Yang mana nasibnya itu nggak cuma satu negara aja. Terus setelah kita jelasin nih secara umum, kita jelasin mulai spesifik, nanti baru ke solusi. Ini kita next slide biar lebih paham lagi. Nah, ini beberapa ketentuan yang mungkin teman-teman perlu cek nih. Pertama, untuk panjangnya. Mungkin penasaran ya. Ini kan paper ya. Paper itu berapa halaman sih? Apa 10, apa 5? Jawabannya yang nggak serpanjang itu, kita cukup maksimal banget dua halaman. Maksimal banget. Normalnya bahkan satu halaman. Satu atau satu setengah. Tapi maksimal banget dua halaman. Dan ini masih belum termasuk daftar pustaka. Teman-teman udah paham dong. Mastikan baik yang SMP, SMA, maupun yang sedang kuliah sekarang, daftar pustaka itu di akhir. Selain daftar pustaka, ada beberapa conference yang mengharuskan kita pakai model catatan kaki atau footnote. Itu juga bisa. Ya, jadi nggak perlu daftar pustaka, cukup footnote aja atau catatan kaki, itu juga bisa. Kak Abdur kan, tadi Kak Abdur bilang ini reference-nya itu untuk mendukung paper kita. Nah, ini reference seperti apa nih, Kak, yang bisa kita taruh? Apakah semua reference, Kak, atau apa? Jawabannya simple. Jawabannya, kita cukup pakai sumber-sumber apapun yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, jangan pakai reference itu Wikipedia, jangan pakai status Facebook orang, jangan pakai based on WhatsApp status from my dad, jadilah lain. Jangan kayak gitu. Karena itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan juga adalah selain kita tidak menaruh reference seperti itu, yang kita lakukan adalah pastikan reference-nya ilmiah. Atau bisa dipertanggungjawabkan. Atau bahkan bentuknya peraturan. Itu yang bisa kita coba jelaskan. Contoh yang ilmiah apa sih? Contohnya jurnal. Ataupun misalkan skripsi mungkin, tapi kurang lazim ya kalau di position paper, jangan skripsi deh. Karya ilmiah yang lain boleh. Jurnal, artikel jurnal, gitu ya. Itu boleh. Atau biasanya kita tuh pakainya report. Laporan dari suatu badan. Misalkan kita pakai laporannya Bapenas. Itu bisa. laporannya dinas kesehatan di provinsi apa, misalkan. Itu bisa. Tapi ingat, sesuai sama isu ya. Sesuai sama isu. Itu yang general. Terus yang kedua, buat konten. Konten ini isinya ya. Isinya tuh apa sih? Isinya tuh sesimpel yang tadi udah kita jelasin ya. Issue, national stance, kedudukan kita secara nasional. Oh iya, ini aku lupa kasih tau. Kedudukan negaranya, jangan lupa kedudukan negara secara umum. Jadi kalau Indonesia pakai kedudukannya pandangannya pemerintah pusat. Jangan pakai pandangannya pemerintah provinsi Jakarta. Jangan pakai pandangan pemerintah kota Bekasi. Jangan ya. Tapi selalu pakai cara pandangnya itu cara pandang nasional. Karena ingat, di PBB nanti, saat kita mewakili negara, kita mewakili semua dari komponen negara. bukan salah satu provinsinya aja. Meskipun, ya meskipun, pastinya ada beberapa pendapat politik yang beda-beda kan. Cuma intinya yang kita ambil adalah pandangan politik pemerintah yang sah yang sedang menjabat sekarang. Dalam hal ini, kalau di Indonesia, maka pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi pakai pandangannya menteri-menteri yang sekarang sedang menjabat. Atau misalkan pakai pandangannya pejabat-pejabat yang sekarang sedang aktif menjabat. Jangan pakai pandangan masa lalu. Meskipun pemerintah, iya, tapi kan pemerintah zaman dulu. Jadi kalau kita nge-address COVID di tahun 2021, maka kita pakai kebijakan yang sedang berlaku di tahun 2021. Jangan pakai tahun 2005 atau 2004. Itu yang penting buat teman-teman cari tahu nanti. Karena aku kadang suka menemukan riset-riset yang pakai data yang kurang relevan. Misalkan tahun berapa kejadiannya, dia pakai yang terlalu lama. Bukan berarti juga tahun 2021 COVID-nya kita pakai data harus 2021 yang enggak juga. Cuma harus diperkirakan kalau kita ngambil data lama kira-kira masih relevan enggak nih? Masih berlaku enggak nih? Masih berhubungan enggak nih? Gitu ya. Jadi itu konten itu penting banget. Ketiga, when and where. Position paper ini dikirimnya sebelum hari pertama mulai. Jadi teman-teman sebelum hari pertama harus sudah ngumpulin. Jadi jangan bikin pas hari H. biasanya dikasih waktu kurang lebih sebulan. Sebulan sebelum konferensinya dimulai, misalkan konferensinya tanggal 1 Agustus. Maka dari tanggal 1 Juli kita udah bisa mulai bikin dan udah mulai ngumpulin. Gitu ya. Biasanya kalau deadline itu biasanya hamil 3, hamil 2, atau bahkan hamil 5. Tergantung masing-masing panitia lah. Beda-beda. Jadi enggak bisa disamaratakan. Tapi yang pasti yang pasti adalah dikumpulinnya sebelum konferensinya dimulai. jadi jangan ketukar antara position paper sama paper-paper lain yang baru dibuat pas di acaranya udah mulai. Gitu ya. Oke. Any questions so far? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya tentang Kak. Ini ada strukturnya enggak? Atau Kak, ini ada contohnya enggak? Yang bisa kita cek. Atau mungkin Kak, ini aku masih bingung bedanya position paper sama misalkan riset yang kemarin udah Kak Abdur suruh. Bedanya apa sih Kak? Nah itu bisa teman-teman cek juga tuh. Oke. Kalau enggak ada aku lanjut ya. Sebentar. Oh ini ada nih pertanyaan. Ini mau kesempatan. Oke. Oke ini ada pertanyaan dari Oh ada dua nih. Dari Marina Kak kalau buat struktur gimana? Kalau struktur intinya tiga ya. Intinya tiga. Itu nanti ada slide berikutnya. Cuman intinya tiga. Pertama tentang kondisi secara umum di dunia ini gimana? Dan ini cara pandangnya tetap cara pandang kita gitu ya. Negara kita maksudnya. Terus kedua baru kebijakan di negara kita. Tiga baru solusi. Tiga itu ya. Ingat selalu tiga itu. Umum di dunia gimana? Sekarang nasibnya. Terus kebijakan di negara kita gimana sekarang? Solusi kita buat negara lain itu gimana? Gitu ya. Ingat tiga itu. Terus dari Sabrina. Cara dapetin jurnalnya gimana tuh kak? Biar nggak salah sumber. Nah kalau biar nggak salah sumber aku saranin dari ini ada website yang bagus namanya Google Cendekiawan atau Google Scholar. Nah ini teman-teman bisa klik di Zoom chat. Ini aku kirim. Nah itu teman-teman bisa klik di situ. Terus coba deh teman-teman klik apapun lah. Klik apapun. Eh klik apapun. Ketik apapun. Misalkan ketik apa? Covid misalkan. Coba aja tulis tuh. Teman-teman klik linknya. Terus tulis covid. Nah ini mungkin aku sambil share screen ininya ya. Apa bukti bukti Google Scholar-nya kira-kira apa sih yang bisa kita ambil. Oke. Nah ini contoh ya. Misalkan covid. Nah ini ada banyak nih. Tuh ya. Covid-19 skenarius for United States. Charakteristik of healthcare. Tapi kan aku pengennya covid dari negara Malaysia misalkan. Ini udah tulis aja covid in Malaysia. Nah tuh banyak banget tuh. Ada buku ada jurnal tapi mostly jurnal. Misalkan aku klik jurnal. Yang ini nih. Impact of covid-19 on tourism industry. Ini aku pencet. Aku pencet. Nah ini aku bisa download nih disini. Misalkan klik PDF. Nah. Nah teman-teman udah bisa dapet nih kontennya langsung. Dapet datanya ini langsung nih. Kasusnya berapa. Sekarang berapa. Sumbernya dari mana. Ini dari sini semua ada. Ini yang bisa teman-teman taruh nanti di position paper. Nanti di position papernya gimana kak? Nah teman-teman back yang tadi. Nah terus klik yang ini nih. Yang tanda kutip nih. Yang kursor aku muter-muter. Diklik. Nah ini ada pilihannya nih. Ada MLA. Ada APA. Ada Chicago. Ada Harvard. Vancouver. Dan sebagainya. Misalkan aku pilih Chicago. Nah Chicago ini misalkan yang dipilih yang disuruh sama panitia nih. Nah nanti teman-teman tulisnya. Ini buka Google Docs. Terus langsung tulis aja. Misalkan tadi aku nemu in tandem with the statistics of room cancellation workers in the hotel industry in Kuala Lumpur. Yang ini ya. Have been worse hit by the pandemic. Jadi dari sekian banyaknya industri yang terdampak COVID yang paling terdampak itu adalah salah satunya industri hotel. Nah nanti aku tulis gini nih. Ini contoh aja ya. The COVID-19 pandemic has affected a lot of tourism industry in Malaysia. Terus aku lanjutin. one sector that is affected the most is the hotel industry. Nah ini nanti kalau misalkan teman-teman pakenya catatan kaki tinggal pencet CTRL ALT sama F nanti dia di bawah kayak gini. Terus ditaruh tadi CTRL V buat referensinya. Nah tapi kan ini 1 sampai 5 ya. Tadi kita nemunya di halaman berapa tuh. Misalkan ini di halaman oke ini anggap aja halaman 3 ya. Misalkan halaman 3. Nanti kita tinggal ganti ini di bawah. Halaman 3. Kalau dimintanya catatan kaki seperti ini. Jadi di satu halaman ini di bawahnya langsung seperti ini. Ini salah satu contoh yang nanti kita aku cek barengnya. Selain itu ya selain itu bisa juga modelnya itu pakai daftar pustaka. Jadi nanti yang kita lakukan adalah kita ambil nama paling belakang dari penulisnya. Misalkan namanya adalah FU. Ini jurnalnya tahun 2020. Kita tinggal kasih kayak gini. FU kalau satu orang kalau lebih tambahin aja et al ya 2020. Nanti baru kita lanjutin lagi nih COVID-19 apalah gitu kan. Ini lanjutinnya nanti. Nah nanti kalau udah sampai akhir nih ya udah sampai akhir kita tulis references atau bibliography. Nah nanti baru dicoba yang tadi. Nah tapi kalau untuk daftar pustaka ya dia nggak perlu dispesify halaman berapa. Ya cukup diapus aja kayak gini. Ya dan biasanya jangan lupa kalau di kuliahan dicondongin ke kanan dikit tapi nanti tangkainya tetap di ujung. Kayak gini. Nah gitu ya. Nanti dapet lagi misalkan oh ini yang ini menarik nih Kak aku dapet nih dari Asian Economic Peppers tulisannya M.A. Khalid Nah nanti kita copy lagi nih. Apabila lagi taruh di bawah tinggal di CTRLP. Nah udah otomatis. Gitu ya. Dan jangan lupa urutannya alfabet ya. Jadi F G H I J K gitu ya alfabetical. Seperti ini ya nulisnya. Ini hampir mirip sama kita nulis paper ilmiah iya tapi bedanya adalah ini negara yang buat. Gitu ya. Negara yang buat. Oke. Itu buat struktur. Aku langsung masuk ke contoh ya. Aku langsung masuk ke contoh. Nah ini teman-teman semoga bisa lihat. Ini ada contoh dari Republic of Austria. Nah ini dibuat di UN General Assembly oleh Willis Miliana dan Mufli Dwi Fikri. Salah satu teman kita dari GMMN Group juga waktu itu bahasan topiknya ini ya. Ini aku kasih warna. Nah ini ya. Global Migration and Its Impact Towards National Security. Nah ini adalah heading yang harus teman-teman buat. Kita pahami dulu bahwa position paper itu paper resmi dari suatu negara. Makanya disini ada logonya si Austria nih. Sebelah kiri. Nanti kita tinggal tambahin negara kita apa. Gitu ya. Nah terus teman-teman ini adalah salah satu cara lain untuk kita membuat paper kita menarik. Kita pakai nah ini yang warna biru nih. Kita pakai quotes. Biasanya quotes ini dipakai untuk satu memikat perhatian itu udah pasti. Kedua dia ini dipakai untuk ngasih tahu gambaran besarnya. Jadi si dua delegate kita ini Mufli sama Willis dia ngambil former councillor dari Austria. Namanya Sebastian Kurz. yang bilang stopping and returning illegal immigrants to their countries of origin must become standard procedure. Maka dengan kita baca ini kita udah bisa dapet gambaran besar dari papernya bahwa di Austria yang namanya menghentikan migran-migran atau migrants-migrants ilegal dan ngembalikan ke negara asalnya itu adalah standard procedure harusnya. Berarti kita udah bisa ngambil kesimpulan bahwa si Austria ini setuju sama pengembalian migrant-migrants yang harus dikembalikan ke negara asalnya. Aku agak lupa ini definisi migran atau TWK migran-migran imigran orang yang pintar. Intinya migrants itu orang yang bukan negara mana dia ke negara yang bukan negara dia biasanya untuk kerja untuk menetap itu bisa legal bisa ilegal legal itu contohnya misalkan dia udah punya izin dia udah punya izin dikasih 5 tahun bisa netap disitu misalkan yaudah mereka legal tapi yang illegal itu biasanya mereka gak punya izin masuk tau-tau udah masuk. Makanya si Austria ini ada global migration perpindahan secara global kita mau gimana nih sama mereka-mereka kita mau kasar kah kita mau kembaliin kah mau kita take care kah atau diemin aja atau gimana itu biasanya dijelasin disini. Jadi teman-teman cukup dapet gambarannya dulu aja terhadap topiknya itu apa. Nanti baru kita masuk ke struktur. Ini udah paham ya sampai sini ya bahwa urutan pertama tadi oh ada kopsuratnya nih ini bahasa anak kuliahan ada kopsuratnya kopsuratnya bentuknya seperti ini dan biasanya ada quotes. Nah ini teman-teman bisa fokus lagi di layar ini aku kasih warna pink ya. Untuk paragraf pertama nah ini dia ini yang tadi aku bilang menggambarkan kondisi dunia secara umum terkait topik. Penting banget nih. menggambarkan gambaran umum atau ilustrasi umum di dunia ini si migration ini gimana intinya gitu. Untuk melakukan itu yang kita lakukan pertama adalah kita kasih definisi udah pasti migration is the movement of people over national borders. Kita dilihatin dulu migration itu apa sih. Nanti dikasih tahu lagi oh ternyata migration juga bisa dibagi lagi nih. jadi migration legal dan ilegal atau recorded dan unrecorded. Nah ini berarti kalau kita lihat dari position papernya maka kita udah bisa lihat bahwa si delegate ini dua delegate ini panitianya itu nyuruhnya untuk pakai footnote. Terlihat dari apa nih kak? Terlihat dari ada catatan kaki nih di sini nih. Nomor satu. Kalau kita lihat ini nomor satunya ini nih. Jadi dia pakainya catatan kaki. nanti setelah jelasin secara umum nih. Dia kan udah jelasin secara umum nih bahwa di dunia itu misalkan ada 4 million in Asia 5 million in Europe 11 million in US dan seterusnya. Terus jelasin biasanya ini kenapa sih kenapa bisa terjadi. Dan ini dilakukan dalam satu paragraf umum pertama. Ingat kondisi dunia. Lalu bisa juga jelasin tambahin misalkan PBB udah ngapain nih. Past action. Jangan lupa setelah ketentuan bukan ketentuan ya setelah gambaran umum taruhlah past action. Past action ini adalah kebijakan-kebijakan lama yang dulu udah dilakukan. Dan menurut si penulis perlu dikasih tahu lagi. Dalam hal ini penulis itu ngasih tahu ini aku pakai warna merah waktu itu PBB pernah ngeluarin United Nations Global Compact for Migration. semacam perjanjian lah. Perjanjian tentang kenapa perlu si Global Compact for Migration Convention ini. Tapi ternyata menurut si penulis ada weaknesses. Nah ada weaknesses. Ini yang teman-teman jelasin. Di masa lalu kebijakan apa sih yang udah dilakukan dan ternyata tidak efektif. Itu harus dijelasin. Di sini paragraf kedua ini. Apa weakness-nya? menurut dia treaty-nya itu would not allow kategorical detention of illegal immigrants. And that the treaty would make migration a human right. Nah ini si negaranya gak setuju. Menurut dia migration bukan human right. Dan harusnya treaty-nya gak ngomong gitu. Karena menurut si Delgay according to the delegates by making migration a human right it will undermine the national security of member states. jadi seakan-akan orang itu bisa bebas keluar masuk negara. Padahal harusnya gak gitu. Misalkan. Ini dijelasin di paragraf kedua. Aku kasih warna kuning. Nah biar enak. Ini juga kuning deh. Kuning-kuning santak gitu ya. Nanti setelah dunianya udah selesai nih. Ini kan dari tadi ngomongin dunia ya. Dari tadi ngomongin dunia baru kita masuk ke negara kita. Dalam hal ini penulisnya itu adalah Austria. Maka dia jelasin Austria nih. Ini kita pelan-pelan aja belajarnya. Ini Austria nih. Apa yang kita jelasin di sini? Nasib kita. Nasib kita di negara kita sendiri. Kalau tadi kan oh di dunia itu ada sekian banyak migration ya PBB udah melakukan ini yang salah tuh ini. Sekarang kita jelasin negara kita. Kalau negara kita sendiri gimana? Kak. Kita jelasin. Oh kalau di Austria kita udah punya undang-undang nih namanya Asylum Act tahun 91. Nah yang membuat Austria nih more restrictive terus imigran. Jadi mereka tuh lebih selektif gitu ya dalam membiarkan migrans itu datang ke negaranya. Kenapa? Kok bisa ada ini? Dijelasin juga sama delegatenya bahwa di tahun 1945 sampai 1973 Austria itu bagian dari gas worker system. Gitu ya. Dimana migration itu yang awalnya migration gitu ya orang tindah dari negara satu ke negara lain itu malah jadi refugee movement. Akhirnya orang jadi berbondong-bondong gitu kan. Kalau yang namanya orang berbondong-bondong datang ke suatu negara gitu ya itu kan akan membuat fokus negaranya terpecah gitu kan. Ini di satu sisi gue harus ngurusin rakyat gue di satu sisi ada orang datang ke tanah gue yang harus gue urusin juga karena mereka juga manusia gitu. Akhirnya Austria menganggap due to that dia jelasin due to that Austria follows the minimum standard in ensuring the immigrant rights misalkan international protection and basic welfare. Jadi mereka ini cuma ingin memberikan yang minimum aja misalkan memastikan hak-hak mereka terpenuhi ada perlindungan secara internasional dan sebagainya. Ini dijelasin semua nih. Dan ingat satu paragraf hijau ini cukup tentang Austria. Nanti ini baru nih masuk ke berikutnya baru ini solusi. ini baru solusi. Solusi itu maksudnya apa Kak? Solusi itu adalah ini cara pandang gue di negara gue kayak begini gue berharap dunia bisa melakukan hal-hal berikut. Intinya gitu ya. This is what's happening in my country and this is how I see the problem from my perspective and based on this based on this I can recommend the following solutions to all of you. Intinya itu. intinya itu. Jadi berdasarkan pengalaman kita pandangan kita kita udah melakukan ini maka yang bisa kita saranin ke kalian semua nih negara-negara lain adalah berikut. Nah disini si penulis pake face ya dia pake face jadi dia pake fase pertama kita harus establish international data collection for migrant emergency migrant. Fase kedua kita harus establish international temporary entry permission. Fase ketiga baru kita establishment statement of state deportation of individual standards. Solusi itu bisa apa aja selama satu dia itu memecahkan masalah itu udah pasti. Terus yang kedua pastiin solusinya nggak sama dengan yang dulu-dulu. Kalau sama kayak yang dulu ngapain kita jadikan solusi. Cukup pake yang kemarin aja. Kabur tapi bisa nggak kita pake solusi yang sama cuma kita ubah dikit kita modif. Jawabannya bisa. Itu jatuhnya solusi beda sebenarnya. Meskipun intinya sama. misalkan solusi yang kemarin itu adalah vaksinasi. Tapi kita karena menurut kita waktu itu nggak jelas vaksinasi kita pengen pengen pertegas lagi bahwa solusi yang harusnya ada adalah vaksinasi iya tapi vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Jadi kesannya jelas bahwa swasta juga ikut bantu di situ sehingga mempercepat distribusi. Itu ya penting banget ya. itu tentang solusi. Jadi dijelasin nih semuanya masing-masing dijelasin jadi kita tuh jangan naro kebanyakan aku liatnya orang tuh solusi satu mendidik anak-anak solusi dua melatih para pekerja solusi tiga misalkan memberhentikan sumber daya manusia yang tidak produktif biar menjadi produktif tapi nggak dijelasin nih masing-masing tuh maksudnya mendidik anak tuh siapa yang mendidik gitu ya dimana didiknya bagaimana pendidikannya siapa yang biayain biasanya ya biasanya orang tuh cuma naro cantolannya doang isinya nggak ada nah baiknya tuh seperti ini setelah kita jelasin ini ya kita jelasin oh program ini tuh apa sih programnya tuh ngapain sih siapa sih yang ngejalanin bagaimana nanti mekanismenya itu dijelasin semua ya selengkap-lengkapnya jadi aimnya tujuannya tuh jangan naro ini seratus solusi buat kalian jangan kalian cukup naro dua cukup naro tiga tapi dijelasin dengan sangat rinci itu jauh lebih bagus daripada cuma naro list seratus nih yang lo bisa lakukan jangan kayak gitu ya jadi dijelasin masing-masing nanti kalau dijelasin ya bebas ya mau satu mau dua mau tiga solusinya bebas tapi nanti jangan lupa ditutup nih nah ini ya si Austria menutup dengan bilang bahwa si Jogja Agreement ini Jogja Agreement ini nama solusinya dia ya itu bisa membantu isu dan sebagainya gitu ya intinya branding disini branding penting kalau kalian lihat dan perhatiin si delegate ini tuh pake Jogja Agreement nih disini ya jadi untuk mempermudah orang untuk ingetnya dia bilang saya punya solusi namanya Jogja Agreement Jogja Agreement ini ada tiga fase fase pertama tadi establishment of apa ada kedua apa dan ketiga apa nah ini yang teman-teman perlu jadikan sebagai strategi aku biasanya misalkan pake penyingkatan ya misalkan gini nah ini kita balik aja misalkan aku pengen singkatannya tuh menarik misalkan singkatannya tuh the vaccine solution nah kita panjangin vaccine ini apa nih misalkan fact-nya dulu nih fact vaccination for free terus apa nih terus sin gitu ya sinnya apa nih misalkan misalkan apa nih yang depannya sin vaccination for free medicine nah medicine for all nah ini kan enak jadi obat ya medicine tuh obat jadi nanti ngomong nih misalkan negaranya negara Abdur gitu the delegate of Abdur gitu ya misalkan gitu the delegate of Abdur based on our experience would like to propose a solution called the vaccine solution the vaccine solution stands for first vaccination for all or fact and second is sin which is medicine for all jadi selain kita kasih vaksin kita kasih obat gitu ya nah ini akan mudah nih orang delegate akan mudah oh ini si Abdur nih tadi yang ngomong vaksin nih gue ngobrol sama dia bandingin sama misalkan kita gak pake singkatan contoh disini lagi misalkan kita si delegate tadi ya delegate Austria ini gak pake Jogja Agreement dia cuman bilang ini doang establishment ini ya establishment ini percaya sama gue orang gak bakal inget karena banyak banget kalimatnya ya enaknya disingkat misalkan oh disingkat jadi idem gitu ya sama ITAP gitu jadi kan enak oh si ini tadi ITAP gitu Abdur untungnya apa sih kita nge-branding solusi kita biar ada singkatannya mudah diingat itu biar apa sih jawabannya adalah pastinya biar orang gampang inget kalau orang gampang inget dia gampang juga untuk menilai apakah si Abdur ini cocok untuk dijadikan teman dalam satu blog nanti satu kelompok yang tadi geng-gengan yang kemarin itu dengan kita punya branding itu akan mempermudah ya selain itu di mata chair ini akan jauh lebih bagus karena berarti kita itu delegate yang bener-bener apa ya kreatif gitu ya dan itu sangat-sangat diperhitungkan oleh chair delegate yang kreatif yang bisa berpikir out of the box dan sebagainya itu akan dihitung gitu ya ini gambaran umumnya nah ini kalau disini position papernya itu selain catatan kaki dia juga maunya ada references juga jadi dua catatan kaki plus reference ada panitia yang pengennya reference doang ada panitia yang pengennya catatan kaki doang kalian harus pastiin dengan tanya langsung ke panitia kak ini which one do you want do you want us to have both or do you want us to put either one of them gitu itu harus ditanya ya takutnya salah gitu ya oke so far itu sih struktur ya ini sebenarnya it pretty much sums up our class for today ya intinya tuh kelas hari ini itu tiga hal itu ya yang harus teman-teman ingat ini aku ulang lagi ya secara umum di dunia gimana ya terus di Austria atau di negara yang kalian dampingi gimana sama di solusinya kalian mau seperti apa intinya itu ya tiga itu oke ada pertanyaan ini aku lihat kayaknya ada pertanyaan nah ini dari Vira kak kok suratnya itu kan nama country komiti sama agenda untuk nentuin komitinya gimana nah kalau komiti itu bukan kita yang nentuin komiti itu nanti ditentuin sama panitianya ya jadi biasanya kita tuh disuruh milih dari lima komiti gitu ya misalkan ada komitinya lima nih UNICEF UNESCO gitu ya atau UNHRC nah nanti dari lima ini kalian harus disuruh pilih misalkan dua pilihan kalian ya kalian tuh dua pilihan teratas kalian apa misalkan pilihan pertama UNICEF pilihan kedua UNESCO kalian belum tentu dapet di UNICEF belum tentu juga dapet di UNESCO bisa jadi antara salah satu makanya kalian harus siap-siap disiapin di council yang kalian udah pilih gitu ya nanti akan diumumin oh si Abdur dapat council UNICEF si ini dapat council UNESCO itu yang kalian taruh di position paper untuk komitinya ya untuk komitinya jadi tunggu aja pengumuman dari panitia penyelenggara nanti ada arahannya dari situ gitu ya oke gue baru sadar ternyata udah 12.20 jadi we have pretty much a couple of minutes left aku langsung masuk ke powerpoint lagi any question so far ada yang mau nanya semoga paham ya karena kita udah langsung ke struktur oke kita langsung lanjut ke struktur ya struktur itu intinya ini ya tadi udah aku jelasin intinya empat ini topik background past action country stand solution urutannya harus kayak gitu ya topik background past action country stand solution jangan kebalik jangan taruh solution di atas jangan taruh background malah bukan di background gitu ya background malah taruh di penutup itu kan namanya jadi gak nyambung ya itu harus pastiin nyambung gitu ya empat-empat ini sama nah ini jadi di EMUN itu ada salah satu penghargaan namanya desk position paper atau position paper terbaik nah untuk kalian yang pengen menang penghargaan ini yang mau gak mau kalian harus nulis position paper gak mungkin kalian paper terbaik tapi kalian gak nulis paper gitu dan harus perhatiin juga ada beberapa panitia yang menentukan bahwa meskipun kalian udah bayar gitu ya tapi kalau kalian gak bikin position paper kalian gak boleh kalian boleh ikut lombanya tapi kalian gak akan bisa mungkin ya mungkin gak akan bisa menang penghargaan yang lain gitu tapi ada juga panitia yang bilang position paper tuh gak wajib kalian mau bikin silahkan mau gak juga gak apa-apa itu gak memengaruhi performa kalian di lomba nah itu jadi harus ditanya juga tuh ya do I have to make position paper itu harus ditanya tapi baiknya sih bikin aja ya kenapa? karena ini akan bantu kalian saat nanti conference akan bantu kalian saat kalian nanti ngeblank gitu ya kan gak mungkin setiap saat buka laptop atau buka HP kalian bisa tuh pake paper kalian yang udah kalian buat kalian baca oh tadi itu maksud aku tuh gini next time aku mau ngomongin seperti ini gitu ya itu penting banget kenapa? itu akan jadi pegangan ya dan itu aku gue ngerasain banget karena zaman dulu kan gak beli buka laptop ya gak beli buka laptop buka laptop itu cuma bisa kalau unmoderated kokus aja dan akhirnya dan akhirnya patokan kita ya apapun yang kita print gitu kan print secara fisik sehingga penting banget tuh buat kita bikin paper nah meskipun kalian nanti zoom conference-nya tapi tetep bikin aja paper-nya dalam bentuk PDF buat nanti standby kalian buka kalau kalian bingung terhadap suatu isu gitu biar kalian keingat oh tadi tuh maksud aku tuh gini makanya alasan kedua kalian harus bikin position paper adalah untuk help your understanding gitu ya itu buat position paper nah what makes a good position paper disini kita gak ngajarin kalian bikin position paper doang tapi kita ngajarin kalian buat bikin yang bagus ya what makes a good position paper ada tiga hal nih pertama on track artinya jangan sampai ngaur ya yang tadi aku bilang jangan sampai solusi ditaruh pertama jangan sampai gak ada referensinya jangan sampai kita cuma claim-claim doang datanya ternyata dibikin-bikin dibuat-buat gak boleh kayak gitu ya karena nanti ketahuan sama share ya share tuh akan ngeliat kedua komprehensif jadi harus lengkap urutannya dari awal sampai akhir strukturnya gimana ya ini teman-teman harus cek juga kenapa karena kalau ada satu yang bolong gitu ya itu akan kelihatan kopong gitu ya kelihatan kok kayaknya ngegantung ya kayaknya nanggung banget nih papernya gitu dan akhirnya poinnya malah kurang gitu makanya harus komprehensif from national policy background action dari zaman dulu tuh gimana sama solusi kalian tuh apa at the end baru bikinnya secara precise pastiin ngomongnya tuh jangan ngelantur ya jangan ngaur jangan terlalu redundant gitu ya diulang-ulang tapi bikin se-precise mungkin karena ingat satu country satu council itu bisa ada ratusan country atau bahkan puluhan country chair tuh gak punya waktu buat baca satu-satu secara lama jadi pastiin kalian bikin secara precise secara intinya aja dan nanti akan dicek sama chair secara skimming serupa gitu ya itu penting banget what makes a good position paper ya tiga ini on track comprehensive dan precise ada yang mau nanya so far tentang a good position paper kalau gak ada kita lanjut ke nomor berikut eh nomor slide berikutnya yakni nah ini riset ini jangan lupa nih jadi kalau kita bikin paper tuh bukan kita buka microsoft word terus kita pikirin apapun yang kita dipikirin kalian itu enggak jadi ini tuh bukan kontes bukan kontes kita pengen ini ya bikin-bikin versi kayak bikin cerita sendiri gitu bukan tapi harus berdasarkan riset gitu ya harus berdasarkan riset kita harus taruh profil country kita tapi ingat country profile ini yang berhubungan sama topik ya bukan kita jelasin ada berapa gunung berapi di Indonesia gitu ya ada berapa suku di Indonesia itu enggak penting itu profil negara kita iya tapi itu enggak penting buat ditaruh yang penting buat kita taruh adalah yang berhubungan sama topik kalau topiknya tentang vaksin berarti kita perlu nih buat ngasih tahu di Indonesia udah berapa orang sih yang divaksin berapa persen sih dari sekian total gitu kan itu penting buat ditaruh gitu terus kalau kita bicara vaksin maka data penduduk pun jadi penting contoh di Indonesia nih jumlah penduduknya berapa berapa 200 juta nih 200 berapa juta gitu kan buat nanti ngukur nih kalau yang divaksin baru 10 juta ya berarti masih jauh banget dong gitu nanti perlu tuh profil seperti itu status topik background umum ya udah paham ya status quo nih yang lumayan status quo tuh adalah status sekarang jadi di Indonesia sekarang nih per hari ini kebijakan apa aja nih yang sedang dilakukan itu ditaruh semuanya kalau kita jelasin kita pakai PSBB itu kurang tepat karena PSBB udah gak dipakai sekarang kan sekarang kita pakainya apa PPKM gitu ya jadi pastiin relevan dengan status quo pass action pass action juga penting karena ini ngasih tau ya tindakan-tindakan dulu tuh apa aja sih yang udah dilakukan nah ini sembari aku jawab pertanyaan Adilani tentang pass action Kak pass actionnya gak boleh kebanyakan ya biar gak bertetel betul jadi gak perlu jelasin dari tahun 500 sampai tahun 1900 itu gimana gak usah cukup menurut kalian ambil tahun yang penting kira-kira kalau ngomongin covid nih tahun berapa sih yang perlu kita omongin misalkan oke ini kita perlu ngejelasin pass action dari tahun 2019 aja deh saat pertama kali di Wuhan ditemukan gitu sampai 2021 jadi time frame nya tuh kita tentuin yang relevan yang mana kita mau bicara tentang misalkan tentang kebebasan berpendapat di Indonesia eh di Indonesia misalkan kebebasan berpendapat di dunia nah mungkin kita perlu cari tahu dokumen pertama apa nih secara internasional yang bilang bahwa setiap orang tuh punya hak untuk berpendapat misalkan kita temukan itu di deklarasi universal tentang hak asasi manusia gitu ya tentang duham yang mana dikeluarin saya ingat aku tahun 45 maka mungkin time frame nya adalah pass action dari 45 sampai tahun 2021 gitu jadi kita harus tentuin nih ya tentuin sequence timeline nya tuh yang paling relevan yang mana ya itu action kalau convention berarti dokumen kalau action tindakan convention ini dokumen dokumennya apa aja perjanjian internasional bisa pass resolution bisa atau mungkin lebih ke pedoman internasional juga bisa yang penting bentuknya dokumen gitu ya policy nah ini policy negara kita nih kebijakan bisa hukumnya apa peraturannya apa bisa akhir baru solution ini adalah solusi-solusi yang kira-kira ini possible buat dilakukan gitu ya itu penting banget buat kalian cari tahu nanti karena itu akan jadi patokan buat kalian semua gitu oke ada pertanyaan so far any question from all of you nah ini dari Marina kak berarti kalau misal udah mulai conference kita cuma boleh pakai printed materials kecuali kalau offline iya kalau offline iya kalau online enggak kalau online itu kalian bebas mau buka tab gitu ya mau speech sambil ngebuka tab itu gak apa-apa banget cara juga paham kok karena emang online tapi kalau offline cuma boleh printed materials kecuali unmounted itu kokis itu benar kalau offline yang mana kita gak tahu kapan nih kira-kira MUN offline lagi mungkin 3 years from now 2 tahun dari sekarang kita gak tahu ya cuman kalau online gak harus di print bahkan kalau bisa gak usah di print ngapain di print orang juga kita depan laptop jadi gak masalah gitu ya karena gue juga pernah nge-chair online sekali dan emang online gitu kan gak perlu nge-print kalau chair dulu dulu juga jaman offline harus ada yang di print gitu misalnya kita harus nge-print kayak list country-nya siapa aja kita print gitu kan atau study guide kita print gitu tapi kalau buat online gak usah pure depan laptop aja gitu ya it's for preparation bagus pertanyaan oke any question sebelum aku lanjut karena slide-nya tinggal dikit lagi sebenarnya kalau ada yang mau nanya silahkan ini oh buat ini ya buat kelas ketiga aku usahain besok sih ya besok hari minggu jam-jam segini juga sih jam 11 ya 11.30an lah nanti kita coba voting aja kayak biasa karena deadline-nya itu sampai akhir bulan ya jadi biar aku gak mepet minggu depannya kita coba pepetin di sekarang aja gitu oke next time ini komprehensi ini standar lah 5W 1H jadi solusi itu pastiin ada 5W ada 1H what, why, where, when, who, how ini penting banget what makes the solution different why the solution is urgent where the solution will be conducted ya standar lah kalian harus jelasin kayak contoh yang tadi udah aku share gitu ya itu penting banget terus oke ini udah bisa kalian cek sendiri nah special tips dari kita out of the box cobalah jadi yang kreatif gitu ya cobalah jadi yang kreatif enrich your data gitu ya learn more about the facts jangan sampai datanya kita pake yang gak relevan gitu ya solusinya jangan yang itu lagi itu lagi jangan gitu ya itu penting banget buat kalian cek tuh cari tau gitu ya oke itu aja sih terus nah ini homework ini udah aku cek sih beberapa ya yang kemarin udah ngumpulin riset tuh udah aku cek ada beberapa yang belum hari ini nanti aku cek setelah aku las itu kalian i would say thank you very much for submitting your homework yang belum mau nyusul boleh kak aku baru bisa minggu depan silahkan bebas banget ya kak aku kayaknya gak sempet deh aku ada ujian ada proyek dan sebagainya it's also not problem jadi santai aja ya buat yang tugasnya udah selesai dan pengen tugas lagi ini ada tugas bikin position paper nah ini buat yang mau aja lagi-lagi again we are not forcing all of you yang menurut kalian kalian pengen bikin paper yang tadi udah kita share screen bareng-barengnya ya satu halaman aja lah gak usah mau dua halaman boleh tiga halaman boleh tapi satu halaman setengah halaman juga gak apa-apa intinya adalah coba bikin struktur struktur position paper yang kayak tadi yang empat tadi ya topik background past action country stand solution empat itu harus ada ya paragrafnya bebas mau berapa banyak tapi intinya struktur empat tadi harus ada ya sesuka kalian aja bikinnya ya mau negara apa topik apa bebas yang penting pilih satu negara pilih satu topik ya bebas apapun mau dikumpulnya gimana dikumpulnya bebas mau hari ini boleh buat yang mau ngerjain sekarang mau minggu depan boleh mau nanti juga gak apa-apa yang penting pastiin kumpulinnya dan kalau mau direview aja ya kalau mau direview pastiin kumpulinnya sebelum kelas keempat mulai karena kelas keempat selesai aku udah gak ngecek kerjaan kalian gitu ya jadi itu buat independent homework yang mungkin kalian pengen jadiin tugas gitu oke oke seperti biasa ini quotes penutup you don't have to be great to start you have to start to be great gitu ya kalau kalian pengen memulai gak harus jadi orang pinter dulu tapi kalau pengen jadi orang pinter ya harus memulai gitu itu aja sih buat hari ini mungkin ada yang mau bertanya tentang apa tentang hari ini gitu sebelumnya kita tutup gitu ya buat pertemuan ketiga any question atau mungkin udah cukup paham gitu ya yang mana gue seneng banget kalau udah cukup paham tapi intinya file-nya bisa kalian download di whatsapp ya link di whatsapp ada contoh buat tugasnya gak? ada udah aku kirim di grup temen-temen silahkan di download yang nah ini aku ini contoh tugas sorry contoh position paper nah itu yang aku udah reply di whatsapp grup temen-temen silahkan cek dan download ya selain yang ini aku juga udah upload yang contoh lainnya itu bisa dicek juga jadi tugasnya patokannya itu aja formatnya semua sama whatsapp aku belum ah oke whatsapp aku udah masuk udah cek plus nah ini ya contohnya buat zoom nanti aku share setelah ini buat zoomnya nanti aku share setelah ini recorded zoomnya aku kirim ke link juga link yang sama kita terus pake link yang sama nanti aku kabarin kalau udah dan nanti sekitar sore kali ya sore jam 2 jam 3 jam 4 nanti kita mulai voting lagi buat besok semoga besok ya kalau gak besok pun juga nanti aku kasih tau jam sore-sore nanti oke any other questions sebelum kita tutup oke semoga paham ya untuk ini gak usah dibawa beban dipahami aja dulu ya intinya kan kalian udah baca papernya tadi udah baca papernya kalian udah bisa pahami ya nanti coba buat kasarannya aja seperti kalian bikin riset kemarin ya gak perlu bagus-bagus yang penting kalian bisa riset sama disini juga gak perlu bagus-bagus yang penting paper kalian tuh strukturnya semuanya sama karena aku lebih lebih mentingin struktur daripada isinya isinya tuh bisa diatur nanti gitu ya itu bisa kita pelajarin tapi kalau struktur tuh enggak itu harus dipelajarin dari awal gitu ya oke if there's no more other question makasih banyak buat yang ada hari ini sorry diganggu hari saktunya ya selamat beraktifitas happy weekend jangan kemana-mana dulu kecuali genting selalu jaga protokol kesehatan have a nice weekend and I will see you in our next class tomorrow sesuai voting jam thank you semuanya silakan beraktifitas thank you kak thank you kak thank you kak thank you sam thank you kak selamat menikmati